Musrembang Desa Teluh Pagi Desa 1 Tahun Anggeran 2021 mengusung tema membangun desa berbasis partisipasi dan potensi menuju desa mandiri. Kades menjelaskan, Musrembang ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Dan kabar ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Apa Kabar Pontianak Pagi ini. Saya Jenedi Herman, mewakili Kedua Kabar Kerja yang bertugas harus pamit untuk diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Dalam Musrembang Desa Tahun Anggeran 2021 mengusung tema pembangunan desa berbasis partisipasi dan potensi menuju desa mandiri. Kades Tluk Pagi 1 EDSH menjelaskan, Musrembang Desa ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Untuk Musrembang, usulan dalam Musrembang kita, kita masih mengarah pada usulan-usulan kemarin. Di mana prioritas kita, karena potensi kita disini adalah pertanian, perikanan, dan perkebunan. Jadi potensi harapan kita dari pemerintah desa ini tetap disusulkan, yaitu pembangunan, normalisasi sungai, peranggulan, dan pintu air. Karena itu memacu pada faktor ekonomi penghasilan masyarakat. Beberapa usulan toko masyarakat ikut mewarnai Musrembang Desa ini dengan suasana hangat dan bersahabat ditangkapi oleh pihak desa maupun pihak kecamatan. Komunikasi dua arah yang berjalan baik hingga terciptanya usulan yang direncanakan menjadi skala prioritas untuk usulan Musrembang Desa tahun 2021. Dari Kabupaten Kubur Raya Kalimantan Barat, Tuturin Handayani, Ismail Jayusman, TV One Pontianak, mengabarkan.